Tahun 2024 adalah momen yang seru bagi para penonton bioskop, tenang saja masih banyak film bagus lainnya yang bakal tayang di bulan baru. Tak hanya film tersebut saja, film bioskop ini juga sukses berhasil meraih kesuksesan, sementara para penggemar karakter Marvel patut menantikan kelanjutan film terbarunya yang akan tayang di bulan ini. Deretan film berikut siap meramaikan layar lebar bioskop pada Juli tahun 2024, banyak tontonan seru menunggu kamu di bulan ini. Berikut adalah rekomendasi film terbaru yang bisa kamu tonton nanti. Catatan Harian Menantu Sinting Soraya Intercine Films akan segera merilis film Catatan Harian Menantu Sinting yang menampilkan duet Raditya Dika dengan Ariel Tatum. Disutradarai oleh Sunil Soraya, cerita film ini diadaptasi dari novel karya Rosie L. Simamora dengan judul Sama. Film ini menceritakan tentang Minar dan Sahat, pasangan suami istri yang menjalani kehidupan setelah pesta pernikahan mereka. Dibumbui oleh konflik-konflik kecil, cerita film ini diyakini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini ketika harus tinggal di rumah mertua. Sudah tidak sabar untuk menonton film satu ini? Tenang dulu, film bergenre komedi ini rencananya akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 18 Juli tahun 2024 mendatang. Jurnal Risa Film Jurnal Risa adalah karya horror dari MD Pictures. Dibawah arahan sutradara Rizal Mantovani film ini menyoroti Risa Saraswati, seorang YouTuber populer yang dikenal karena kemampuannya berkomunikasi dengan dunia gaib. Risa mengundang beberapa kreator konten lainnya untuk bergabung dalam penyelidikan terbarunya yang bertujuan menghasilkan konten horror dengan mengunjungi tempat-tempat angker, namun tak disangka keinginan untuk menciptakan konten yang sempurna malah berujung bencana. Prinsa seorang kreator konten muda, secara tidak sengaja memanggil makhluk mengerikan dari masa lalu Risa, akibatnya ia mengalami kesurupan dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari, bahkan hingga kembali ke rumah. Bagaimana kelanjutan kisah film horror ini? Nantikan jadwal tayangnya di bioskop kesayanganmu mulai tanggal 11 Juli tahun 2024. Fly Me To The Moon Fly Me To The Moon adalah sebuah film komedi romantis yang berlatar tahun 1969, saat persaingan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mencapai puncaknya. Film ini bercerita tentang Kelly Jones yang diperankan Scarlett Johansson adalah seorang ahli pemasaran yang ditugaskan untuk memperbaiki citra NASA, dan Cole Davis yang diperankan Channing Tatum yang adalah seorang direktur peluncuran yang tampan dan humoris. Dengan tekanan yang meningkat dari gedung putih, mereka terpaksa menyusun rencana darurat untuk memalsukan pendaratan di bulan. Di tengah segala kekacauan tersebut mereka juga menjalin hubungan romantis. Kombinasi antara humor dan romansa membuat film ini menjadi tontonan yang menghibur dan penuh emosi. Twister Selanjutnya ada Twister yang merupakan film sekuel dari film pendahulunya yang juga berjudul Twister yang rilis pada tahun 1996. Film yang memiliki elemen horror ini, akan bercerita tentang KT Cooper yang diperankan Dicey Edgar Jones, yaitu seorang peneliti yang pernah mengalami pertemuan dengan tornado dan mempelajari badai dari keamanan kota New York. Peristiwa badai yang mengerikan membuat KT harus kembali bersama tim pemburu badai untuk menguji sistem pelacakan baru yang inovatif. Dirinya pun bertemu dengan Tyler Owens yang diperankan Glenn Powell, yaitu superstar media sosial yang menawan dan ceroboh yang senang memposting petualangannya mengejar badai bersama krunya. Saat musim badai semakin kacau, fenomena mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya pun terjadi. Apakah mereka mampu survive dari bencana tersebut? Nantikan filmnya di bioskop mulai tanggal 19 Juli tahun 2024. Deadpool and Wolverine Setelah sukses dengan dua seri film sebelumnya, kini Deadpool muncul dengan film terbarunya, Deadpool and Wolverine menjadi lanjutan seri film Deadpool yang direncanakan tayang di bioskop mulai tanggal 26 Juli tahun 2024. Film ini tentunya akan semakin menarik dengan kehadiran Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman, Deadpool dan Wolverine akan bekerja sama setelah Time Variance Authority atau TVA, yaitu sebuah organisasi yang memiliki kewajiban untuk mengawasi segala realita alias multiverse, menarik wade Wilson dari kehidupan santainya. Lalu, masalah apa yang sebenarnya dihadapi oleh Deadpool di film ini? Siapa pula vilain utama yang harus dihadapi sampai-sampai harus mengajak Wolverine? Kita tunggu saja kisah selengkapnya di bioskop kesayangan. Itulah rekomendasi film terbaru yang bisa kalian tonton nanti.